Halo teman-teman semua, jadi sekarang kita akan coba-coba contoh soal tentang turunan tingkat tinggi tapi yang part keduanya. Nah, kalau misalnya saya punya fungsi fx yaitu x dikali e pangkat 2x, oke, yang pertama tentukanlah turunan tingkat 3 dari x, yang kedua tentukanlah turunan tingkat 3 kalau misalnya x-nya itu 1, dan yang terakhir turunkanlah turunan sampai tingkat keempat dari x. Pertama-tama kita akan menganalisis dulu nih teman-teman, dia itu fungsinya termasuk fungsi apa, dia kan termasuk fungsi perkaliannya. Dalam konsep operasi turunan, kan perkalian sudah kita bahas sebelumnya, seperti ini ya teman-teman ya, ini adalah yang bagian j, ialah operasi turunan yang bagian perkalian. Misalnya f itu adalah x, dan g itu adalah e pangkat 2x. Hal yang pertama, kita akan menurunkan si fx tingkat 1 dulu. Kalau misalnya tingkat 1 kita turunin, kalau misalnya perkalian kan gini, f aksen, f-nya kan misalnya si x ya, x diturunkan jadi 1 ya, berarti 1 dikali. Gx, gx-nya itu adalah e pangkat 2x. Kita turunin berarti gimana caranya? Kita ambillah 2 di sini, lalu e pangkat 2x. Seperti itu teman-teman, jadi kita tinggal ngopas di 2-nya ke depan. Dan ditambah dengan si fx, yang awalnya adalah x, dan g aksen x. Oh iya teman-teman, ini adalah gx ya, jadi belum kita turunin. Dimana gx ini ialah e pangkat 2x, dan kalau di sini baru kita turunin. Hasilnya berapa tadi? 2 dikali e pangkat 2x. Jadi turunan pertama fx adalah ini. Kita akan mencari turunan ke-2-nya. Sampai kapan sih kita mencarinya? Sampai turunan ke-3. E pangkat 2x kita turunkan berarti. 2 dikali e pangkat 2x. Oke, ngerti ya? Kita taruh 2-nya di depan, lalu kopas lagi e pangkat 2x-nya. Dan kita tambah dengan, ini adalah turunan perkalian lagi, teman-teman nih. Turunan perkalian lagi. Kalau misalnya perkalian kan kita bisa cari dia seperti ini, kan? Seperti yang tadi. Berapa turunan daripada si perkalian ini? Yalah, ini kita turunkan, yaitu berapa hasilnya? 1. Kita tulis di sini, 1 ya. Di sini, 1. Dikali dengan sih yang keduanya. Berapa? 2 e pangkat 2x. Lalu kita tambahin dengan x-nya. Dikali dengan turunan 2 pangkat, eh 2 kali e pangkat 2x. Kan kalau misalnya 2 e pangkat 2x kita turunin jadi 2 dikali, ini e pangkat 2x kita turunin. 2 dikali e pangkat 2x. Jadi, hasilnya 4 e pangkat 2x. Berarti ini 4 e pangkat 2x. Seperti ini, teman-teman. Berarti, dia mempunyai nilai sebesar berapa? Di sini kan ada 2 e pangkat 2x. Di sini juga 2 e pangkat 2x. Berarti ada 4 e pangkat 2x. Dan kita tambahin dia dengan x kali 4 e pangkat 2x. Yang ini, kita kopas di sini. Karena sama-sama punya nilai 4, apa namanya? E pangkat 2x. Maka, e pangkat 2x-nya bisa kita keluarin. Jadi, seperti ini. E pangkat 2x. Di sini yang nemenin e pangkat 2x adalah 4. Dan di sebelah sini, yang nemenin e pangkat 2x adalah 4x. Nah, jadilah turunan kedua seperti ini. Lalu, bagaimana dengan turunan tingkat 3? Kita bisa menurunkan dia juga. Dia kan sebuah perkalian ya, teman-teman ya. Ini dikali dengan ini. Berarti, kalau misalnya ini kita anggap dengan fx, dan ini kita anggap dengan gx. Seperti contoh ini. Jadi, hasilnya seperti apa? F aksen x. Berarti ini kita turunin dulu. yaitu 2, e pangkat 2x. Dikali dengan gx. Gx-nya yaitu ini. 4 ditambah 4x. Jadi, kita tambah fx. fx-nya ini. E pangkat 2x. Dikali g aksen x. Ini kita turunin, teman-teman. 4 ditambah 4x. Diturunin jadi apa? Kalau 4 diturunin jadi 0. Kalau 4x diturunin jadi 4. Makanya dia cuma 4 di sini. Oke? Kita jadilah hasilnya turunan pangkat 3 seperti ini, teman-teman. Bisa kita kali pelangi di sini. Nah, 2e pangkat 2x. Dikali 4 menjadi 8e pangkat 2x. 2e pangkat 2x. Tambah 4x. Eh, dikali 4x jadi 8e pangkat 2x. Jadi, kita telus dari sini. 4 e pangkat 2x. Karena kan dia sama-sama mempunyai e pangkat 2x ya. Antara si ini. 8 sama-sama mempunyai e pangkat 4 adalah hasilnya 12. Jadi, 12e pangkat 2x ditambah dengan, ya tadi, 8x dikali dengan e pangkat 2x. Karena sama-sama mempunyai e pangkat 2x. Bisa kita keluarkan, jadi, 12 tambah 8x. Nah, terjawablah pertanyaan kita bagian A. Bagian B itu kan nanyanya kalau misalnya turunan tingkat 3 ya. Kita masukin x-nya 1. Kita masukin lah x-nya 1. Berarti berapa? e 2 dikali 1. 12 ditambah 8 kali 1. Kita masukin x-nya 1. Hasilnya seperti ini. Kita cari kalkulator, lalu kita hitung. Ini adalah kalkulatornya. Tadi berapa? E pangkat 2 ya. E pangkat 2. Kita kali dengan penjumlahan 12 ditambah 8. 12 ditambah 8. Hasilnya ialah segini, teman-teman. 1, 4, 7, 7, 8. Atau bisa kita tulis, kan 12 ditambah 8 itu kan 20. Berarti E pangkat 2 dikali 20. Artinya 20 E kuadrat. Seperti itu. Bisa ini, bisa ini. Terserah. Lalu untuk menjawab bagian C, kita harus menurunkan sekali lagi, teman-teman. Sekali lagi. Kita kan punya F. Turunan F tingkat ketiga kan seperti ini. Berarti kalau turunan F tingkat keempat, seperti apa? Kita turunkanlah. Pesaman ini. Ini kan dikali. Berarti E pangkat 2 X dikali dengan 12 ditambah 8 X. Kita turunin. Menurut operasi turunan yang C adalah F aksen X. Di mana F aksen X di sini ialah yang ini. Ini F X. Ini adalah G X. F aksen X berarti kita turunin yang ini dulu. Ialah 2 dikali E pangkat 2 X. Lalu kita kali dengan G X. Kali G X-nya berapa? 12 tambah 8 X. Kita tambah dengan F X. F X-nya E pangkat 2 X. Lalu dikali dengan G aksen X. Ini kita turunin. 12 diturunin jadi 0. Terus 8 X diturunin jadi 8. Berarti kita turunin 8. Kita kali silang. Seperti ini. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke teman-teman. Jadinya 2 dikali 12 yaitu 24. 24 E pangkat 2 X. Terus 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. 16 E kan 16 X. Kali E pangkat 2 X ditambah E pangkat 2 X. Di sini 8. 8-nya taruh ke depan saja. Dia sama-sama mempunyai E pangkat 2 X. Maka kita bisa keluarkan E pangkat 2 X-nya. Yaitu 24. Eh enggak, enggak, enggak. Dia kan sama-sama mempunyai E pangkat 2 X ya. Kalau misalnya kita tambah hasilnya berapa? 24 tambah 8. Nah, 32. Berarti 32 E pangkat 2 X. Lalu kita tambahin dengan 16 X E pangkat 2 X. Kalau misalnya E pangkat 2 X-nya kita keluarin. Berarti tinggal sisanya yang di sini. 32 ditambah 16 X. Selesai deh perhitungan kita. Yang bagian C-nya. Hasilnya jelas segini. Itulah tentang turunan tingkat tinggi teman-teman semua. Semoga kalian paham tentang materi niat. Kalau misalnya masih bingung. Langsung kalian komen aja. Kalau enggak kalian replay pelajarin lagi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. See you next time. selamat menikmati. Selamat menikmati.